oke bahasanya enak lah tuh halo semuanya kembali lagi di channel kotiko 78 rasanya enak, bikin seger, bebasin ngantuk loh by the way, kita sekarang lagi ada di Johor Bahru jadi kemaren kita dari Singapura ke Johor Bahru sekarang kita mau ke KL atau Kuala Lumpur nah jarak dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur itu lumayan ya, 400 kiloan jadi kalau naik bus itu mungkin sekitar 3-4 jam dan sekarang kita mau coba naik bus bus yang paling bagus yang ada di sini, dimana rasanya kalau kita jalan terlalu kita berlama-lama, yuk kita langsung aja beli tiketnya dan hati-hati di sini juga banyak calo jadi kurang lebih kita juga harus langsung ke tempat yang terpercaya lah ke bawah, yuk nah disini namanya Larkin Central atau bisa dibilang kayak terminalnya lah, tapi di Malaysia nah kalau kita mau beli tiket itu secara digital disitu ya jadi kayak semacam ATM atau tiket otomatis gitu kita pencet-pencet, masukin duit, keluar tiketnya dan kita masuk ke busnya itu langsung ke terminal ada gate-nya jadi kita masuk ke gate berapa nanti dipanggil busnya baru kita masuk kita sekarang beli dulu yuk kemudian kita udah dapet tiketnya kita langsung ngantri aja di mana nih gate 5 sampai 14 platform 00 yuk ini bus yang kita naikin namanya tuh triple KL KKKKL ya KKKKL Express ini katanya mewah kata lu ya cal ya bukan mewah sih tapi seenggaknya dia dapet review yang paling bagus yang menurut gue bisa paling bagus yang udah gue review jadi pas kita milih tiketnya juga bangkunya itu 2 sama 1 ya 2 di kanan 1 di kiri jadi harusnya bangkunya gede-gede dan busnya juga bagus ada reviewnya kan itu dia bisa juga antar row nya itu lumayan lega jadi kayak kursi pesawat gitu lah bisa direbahin juga ada senderan kakinya juga menurut gue sih itu udah paling bagus yang ada disini bisa sih tapi harusnya warna merah gak harusnya warna merah kalo yang gue baca dan dia juga ada yang double decker juga ada yang double decker bener lo lihat deh bersih legroom nya melimpa ruah ada ininya ya automatic nya eh enak bus nya AC nya dingin ini ada unrest nya disini bus nya enak terlalu ini perjalanan sekitar 3 sampai 4 jam kita akan melewatinya dengan bus yang super nyaman ini kita akan coba dan ini adalah bus express jadi kita gak pakai berhenti-berhenti langsung nyampe ke Kuala Lumpur oke kita nikmat saja perjalanannya skip dulu ini gimana deh duduk sendirian ini baru-baru-baru ini baru-baru bus nya asik ya ini btw bus nya ini pakai UD United Diesel atau dulu tuh dibilangin Nissan Diesel ya memang kalo kalian pikir bus nya bakalan kayak Scania, Volvo ternyata enggak cuma masalahnya interiornya ini enak banget dan tadi tas kita kita taruh bawah jadi disini kita sama sekali gak ada apa-apa oke kita berangkat ternyata bus nya itu lepas dari gate itu jam 10 lewat 7 kalo di tiket itu jam 10 tapi gak masalah daripada orang ketinggalan kan beda 7 menit gak masalah lah ya dan bus nya ini ternyata cukup penuh dan ini kursi nya enak banget mega, lebar, dapet tatakan buat kaki pokoknya enak banget nih ditambah kita dapet lagu Dangdut Malaysia Dangdut Melayu oke kita jalan dulu naik bus di negeri jiran oke sekarang kita lagi di jalan tol ya dan lucunya disini di tol itu bisa masuk motor dan motor itu sama sekali tidak mengganggu mobil yang lewat artinya kalo di Indonesia tol bisa masuk ya sih lucu juga sih ada motor sih lebih enak gak sih jalan kalo motor disini kalo khusus untuk motor-motor bebek dia ada jalur khususnya ambil kayak bau jalan ya kayak macam bau jalan tapi kalo motor-motor di atas 400 kayak 1000 cc segala macam itu boleh kita bandung dengan yang naik wah ada Avanza tuh hehehe jarang-jarang liat Avanza gitu kan di luar negeri oke btw ini jalanannya tuh lancar terus juga mulus gak goyang-goyang ya ada sedikit-sedikit goyang tapi gak separah di Indonesia lah ya tolnya kan agak goyang-goyang kalo disini tolnya masih lurus enak gitu kemudian bes ini jalannya itu kecepatannya sekitar 80-100 kalo misalkan lagi tolnya kebetulan banyak bus juga dan beberapa kali bes ini karena bus express itu banyak menyusul ya ternyata menyusulnya tuh dalam batas yang aman gitu gak menyeramkan dan gak mepet-mepet jadi gak ada tuh istilah ngeblongpir itu gak ada kayaknya kalo disini hehehehe terus juga ee bus disini tuh katanya ciri khasnya itu pake ini apa namanya korden-kordenan iya korden ini juga kalo panas sebenernya ada korden bisa ditutup tapi gue pengen menikmati pemandangan karena kan jarang-jarang ya kita naik bus di daerah sini gitu loh tapi so far sih menurut gue perjalanannya menyenangkan ya gak bikin cemas gak ngeri semuanya tuh rasanya enak gitu loh kayak gak beda jauh sama kita naik kereta gitu ready gue aja oke kalo menurut peta kita nyampe di Kuala Lumpur di TBS tadi kan berangkat jam 10 lewat 7 nyampainya sekitar jam 1, 24 atau jam setengah 2 lah kurang lebihnya dan gue sengaja tapi suara gue agak kecil karena banyak yang tidur ya kalo misalkan nanti kita kenceng ngomongnya banyak yang ganggu pada bangun deh oke oke ini jam 12 siang dan kita lagi berhenti sebentar buat yang mau ke tandas atau mau ke WC kebetulan gue gak ke WC jadi Andi sama Ical aja yang ke WC banyak juga terapa yang suka oke sekarang kita udah sampai deket Kuala Lumpur tadi gue udah liat ada exit Ceras Ceras tuh bagian dari kota Kuala Lumpur kalo liat dari Google Maps ya nah ini sekarang sudah jam 1.08 tadi kita dari jam 10.07 kita lepas ya berarti perjalanannya sekitar 3 jam kalo menurut peta tuh nyampainya setengah 2 ya nah sekarang kita liat jalannya nih masih lancar dan tolnya tuh lumayan sepi jadi gue gak merasakan macet sama sekali jalan kesini sepanjang perjalanan tidur yang melek ada mereka berdua kata tadi ngambilin stock shoot video tapi so far kalo kalian dari Johor mau ke Malaysia bisa naik pesawat tapi naik bus kalo gak buru-buru amat ini kok enak kok naik pesawat tuh sekitar 20 menit tapi kan sama boardingnya sama landing segala macem bisa lebih lama tapi naik bus juga gak seburuk yang kalian bayangkan so far busnya nyaman banget enak banget dan harganya lumayan murah cuma 35 ringgit atau mungkin 100 ribuan kali ya kan 1 ringgit tuh 3 ribuan oke nanti kita akan turun kita liat bagaimana terminalnya kita udah mau keluar tol tapi ternyata disini mwacet dan kalo kita liat di luar tuh ya mobilnya tuh mirip-mirip kayak mobil di Indonesia cuma bedanya dia ada merk mobilnya sendiri ya ada Koton, ada PL2 2 sisanya sih kayak Innova, BRV Avanza Avanza Innova lagi Anehon ya oke sekarang kita akhirnya ketemu sama kemacetan dan menurut peta ini ada kecelakaan di depan jadi jarak perjalanan bertambah 23 menit menurut peta jadi gak ada salahnya kalo kita lagi naik bus juga ngeliatin google maps karena biar tau ada apa sih di jalan kayak gitu tuh kecelakaan apa ya abis kecelakaan lewat nanti langsung lancar lagi semoga aja gak lama oke sekarang kita baru nyampe di terminal dan sekarang jam setengah 3 untuk berangkat jam 10 sih sebenernya not bad ya berarti mat setengah jam harusnya bisa lebih cepet lagi cuma karena tadi ada kecelakaan macet banget kayaknya tadi setengah jam lebih deh makanya jadi agak sedikit lama nah sekarang kita mau liat aja nanti pas turun kayak gimana terminalnya katanya bagus banget lebih bagus dibanding tempat tadi Johor Baru good job even terminal disini tuh liat deh ada kait blocknya buat urang Netra keren kita naik ke atas iya kita belum makan siang jadi lapar banget ya basah gak sih nah sekarang kita udah nyampe di terminal bersepadu selatan atau TBS dan ini ternyata lebih keren lagi dibandingnya waktu kita masih di Johor dan kita liat disini ya ini semua informasinya lengkap ada display digital tiket konternya tuh juga banyak pokoknya gak berasa kayak terminal bahkan berasanya kayak bandara mungkin itu aja video kita kali ini semoga banyak pelajaran bisa kita ambil dan kita jangan mau kalah yuk kita bangun Indonesia sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa minum kopi 278 alasannya enak bikin seger bebasin gantuk lo sederhani sampai jumpa di video berikutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax